Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Ini ibu segeriat tidak bisa, tidak bisa, tapi ternyata bisa, nah dimana ada kemauan, disitu ada kemauan. Betul, ibu pakai cincin tidak? Ya, bisa buka cincin, oh sulit ya papa, cincin bentuk apa? Bulat. Oke, sulit, terus buka, jangan buka, jangan buka, terus buka, biar, biar, jangan sakit. Oh, ini bentuk apa? Bulat. Kesatuan dan persatuan bentuknya bulat. Sekali, ini bapak yang hidup, ibu yang hidup. Nah, anda lihat apa pada pita ini, coba lihat baik-baik, ini lihat apa? Bulat. Bulat, tapi ini pita mama itu memang betul-betul ini, bapak yang ini. Tadi kita lihat ada-ada simbol ya, sulit yang besar. Nah, sekarang sulit digabung. Sekarang seperti hati ya. Kalau kita punya hati satu untuk yang lain itu, Tuhan bisa berkarya enggak lebih dasar. Sekarang saya baca, simbol mana yang lebih bedif? Pada warna sendiri atau di mana dua warna bertemu? Dua warna bertemu simbolnya lebih besar. Betul. Simbolnya lebih besar. Berarti di mana dua orang bertemu, di situ bisa muncul gesekan-gesekan. Iya. Sekarang saya mau tanya, antara bapak dengan ibu ada gesekan atau semuanya mulus? Wah, hamil tiap hari. Hamil tiap hari. Itulah. Hamil tiap hari. Goyang nih, videonya goyang. Sekarang, sekarang itu saya mau tanya. Kalau ada gesekan, ibu bapak itu harus bersikap seberjaku. Iya. Untuk menyelesaikan soal itu kira-kira harus bagaimana? Harus coba lebih mengerti ya. Ya. Memahami. Ya. Menerima. Baik. Nanti mati ini dimana. Entar mati ini. Iya. Oke. Kalau terjadi gesekan seketika itu dua, apa yang harus dibuat? Giri sesalahnya daripada kira-kira ini. Iya. Harus berdamai ya. Ya berdamai. Memaafkan ya. Tapi ada langkah-langkah sebelumnya. Kalau ada perdikaian, itu berarti kulino. yang satu kesana, yang satu kesitu maksudnya jangan omong karena kalau hati masih panas itu mengatakan sesuatu yang kemudian disesali terus langkah yang pertama kalau dalam pernikahan itu terjadi gesekan satu dengan yang lain yaitu ini persiapan hidupan konservasi supaya itu benar-benar hidup ini jangan omong menghindar pergi kesana, ini kesana berarti sudah kuling daun langkah yang kedua itu apa? sudah kuling daun berarti bapak di kamarnya sendiri mama juga, satu kamarnya lain lalu langkah yang kedua di konsa ya? ingin cara apa gimana? ingin cara ini bagaimana pikir bagaimana? kalau semenjak bapak sakit saat-saat ini kayaknya kan dia emosinya panas ya, betul enggak? apapun kita enggak bisa ngomong jadi lebih baik saya belum agak diam gitu beberapa kali akan ditekan ditekan, ditekan, ditekan dan kadang-kadang saya juga letus ya iya tapi kan itu sakit tapi tidak menyelesai ketapa-apa toh? enggak malahan itu jadi tidak enak jadi dia merasa itu sakit dan apapun juga benar gitu ya jadi setelah itu akhirnya enggak bisa ngomong apapun kalau orang itu sakit hati terus mau ngomong-ngomong apapun gitu sekarang saya mau tanya ibu bisa merubah sikap-sifat bapak? tidak bapak bisa merubah sikap-sifat istri? tidak ibu bisa merubah siapa? dirinya sendiri dirinya sendiri bapaknya salah dirinya nah dari sini langkah yang pertama pulling down langkah yang kedua introspeksi diri introspeksi diri berarti diri yaitu di kamar itu introspeksi lihat Anda tidak bisa Anda tidak bisa mengubah itu sikap-sifat bapak bapak tidak bisa mengubah sikap-sifat ibu lalu kemudian introspeksi diri introspeksi diri berarti lihat dirinya sendiri atau dengan kata lain ini kaca jermin ibu lihat siapa? diri sendiri bapak juga lihat diri sendiri nah sekarang itu kita lihat memang keadaan itu tidak mengenakan sama sekali loh ini kalau itu ada gesekan itu aduh ini memang itu hati tidak tenang juga ibu tidak bapak juga tidak nah sekarang itu yang paling hati yang paling penting ini karena kita tidak bisa mengubah sikap-sifat orang lain kita harus bertanya pada diri aku masing-masing ini kok jadi ribut apa kontribusi saya sehingga ribut itu jadi jangan kita tunjuk jari kepada orang ini ya orangnya sekarang tidak tidak kiri tapi saya tidak enak itu tunjuknya itu pada anda saya malau tapi itu ini memang dia lah biak latinya dia yang ngomong terus dia punya emosi tinggi dia itu gini gini ya kita mempunyai kecenderungan mempersalahkan orang lain itu tidak enak dan kita tidak bisa itu mengubah sikap sifat orang lain saya hanya bisa mengubah diriku sendiri nah disini kita lihat sebentar terimudah ketika anda berpikir semua yang adalah kesalahan orang lain anda akan sangat menderita namun ketika anda menyadari bahwa segala sesuatu bersumber hanya dari diri sendiri anda akan belajar damai dan bahagia itu enggak sebenarnya kalau kita jujur saya barusan itu Palembang ada satu ibu yang itu ada masalah kayak mana anak kesel lalu saya bicara pribadi dulu masing-masing lalu kemudian itu saya ajak makan bersama dengan saya satu-satu ini supaya itu lalu saya ajak mereka masuk padang bulu atau dengan kata-kata ini ambil jarak bulu lalu di konfrontasikan dengan kebijakan dirinya sendiri dengan keratuan dirinya sendiri dengan itu kehilafan mengarah pada diri baru orang menemukan sungguh-sungguh kehilafan dia jangan lihat kehilafan mama jangan lihat kehilafan adik jangan lihat kehilafan kakak tapi lihat kehilafan saya baru kalau saya menyadari kehilafan saya terus apa kontribusi saya sehingga masalah itu terjadi kalau saya menyadari hidup untuk diriku sendiri baru bisa melangkah baru bisa bertemu kalau emosi tinggi kadang-kadang itu tidak bisa berdua ya mesti ada orang ketiga nah di situ mesti bertanya sudah kulit dalam sudah introspeksi ini bercermin dong melihat apa kerapuan saya yang ketiga itu apa kalau begitu maaf ya atas segala kekeliruan saya di masa lalu bagus atau tidak heran 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 tapi tidak apa-apa itu sombong itu bagus atau tidak eh ya aneh tapi kenapa aneh saya kalau maaf maafkan kesalahan saya yang lalu ya kalau bagi saya sih saya sudah mematuhi tapi diurang 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 perbaiki diri diurang tapi saya seolah-olah bapak saya minta maaf kepada kamu walaupun kita tidak kenal tapi itu maaf ya atas segala kekeliruan di masa lalu kamu bisa terima atau tidak bingung ya tapi tapi bayangkan orang yang memang itu hanya contoh saja saya itu seolah-olah bapak saya sampaikan maaf kepada kamu kamu rasa bagaimana hmm tetap bingung ya bingung ya bingung ya iya maaf itu bagus atau tidak semuanya bagus bayang omoh kosong omoh kosong tidak bagus kenapa karena umum abstrak maaf atas segala sesuatu itu kesalahan masalah tidak mengatakan apa-apa tidak tahu masalah apa ya diminta maaf ya itu sama sekali tidak itu tidak bagus laki-laki biasanya itu sangat sulit ya ini untuk itu melihat diri mengakui kesalahan kehilafan kenapa itu tidak mudah tetapi kalau pakai kata-kata umum seperti saya tadi ini minta maaf minta maaf itu bisa buat begini ini memang hari yang lalu pada waktu saya masuk kamar lalu dengan nada yang tidak enak mengatakan sesuatu lalu lalu ternyata bapak juga kesini lalu memang betul-betul sikap saya pada waktu itu bagus saya mau berbaiki saya mau minta terima kasih bagus bagus bapak rasa bagus betul ada jelas masalahnya betul ya untuk minta maaf untuk penjadian dilanggar yang lalu ya jadi jadi lebih to the point to the point spesifik ya spesifik kalau tidak spesifik itu umur hanya betul betul ke sini langkah pertama kita lihat cool it down lalu yang kedua itu introspeksi diri bercermin pada dirinya sendiri melihat kekhilafan dirinya sendiri lalu yang ketiga itu bertemu tetapi kalau itu kadang-kadang untuk kalau yang ketiga ya itu tidak selalu bisa hanya berdua dan bertemu empat mata dan itu berarti Bapak sampaikan kepada istri kekhilafan Bapak lalu apapun lagi-lagi susah itu saya itu terus terang itu mau katakan itu selesai lalu ibu menyampaikan kehilafan ibu kepada semuanya seperti kembali ke pelembak mama itu dengan dua anak 26 12 26 saya puluh saya duduk dan saya memang mimpinya seperti itu di sejala lalu anak lama tiba-tiba tiba-tiba kakak itu mulai berdiri adik juga mulai berdiri mama juga berdiri mimpinya mimpinya mereka menangis tapi saya tidak menangis tapi saya menangis yang kelima tiga orang itu 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 hati yang denang saya laki pasti disini jangan kita lihat orang lain biasanya dalam komunikasi bapak juga pasti tahu bukan apa yang saya katakan melainkan cara mana saya menyampaikan sesuatu kalau saya menyampaikan dengan arah tinggi wah ini bola rasa atau bisa pikir macam-macam sehingga akhirnya itu makin menjati terus ini gak mau bentuk-bentuk nanti sepuluh sepuluh mau itu mengatakan jalan ini 24 tahun itu tidak sama ini tidak semuanya dan kadang-kadang juga harus itu memang itu tidak mudah juga itu karena itu memang tidak mudah itu memang tiap masing-masing lihat saja bapak itu warna apa mama warna jatih diri bapak lebih jatih diri mama kalau sudah menikah lebih baik dua parti itu dileburkan atau bagaimana itu supaya ini supaya di leburkan supaya dia dileburkan atau tidak jatih diri itu tidak mungkin itu dileburkan dengan jatih diri mama tidak mungkin itu kalian boleh bapak boleh biru mama boleh itu uning tetapi perlu sesuatu keterbukaan perlu sesuatu kesungguhan kalau ada apa-apa yang terjadi solving problem itu memang maksudnya seperti tadi saya buat itu itu memang musti take and give kalau itu tidak ada itu susah mereka ini ini memang bagus kalau bisa benar-benar ikuti proses i ini saya kata kalau itu sesuatu terjadi tidak beres teres tidak sepada saya saya sekitar saya 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 menjol saya terakhir saya Hati Bapak, ada banyak sekali di tindah, tapi seringnya ditutupi dengan sampah yang tak berhubungan. Sampah itu perlu diangkat, supaya mudiara yang Tuhan tanamkan dalam hati Bapak. Apa menurut saya? Apa menurut saya? Apabila saya menjadi tentara. Dampak, kali Bapak, tidak mudah menerima penyataannya api dalam hati Bapak. Betul itu, betul itu penungguan dari Bapak. Perlu juga itu penungguan dari Bapak. Bapak bisa. Bapak bisa. Mama juga pasti dalam hatinya ada banyak sekali. Itu tidak ada satu orang pun benar di atas Bapak. Kita semua digenarkan. Dia melakukan kita. Dan itu hilaf-hilaf kita itu pasti dia akan berhubungan. Tapi kita perlu melakukan. Ibu juga punya banyak indah anda mati. Mutiara ada di sini. Sampah yang tak berhubungan. Pelan-pelan. Itulah suatu proses. Tidak instant. Sekarang itu sebentar saja ya. Ini kita tidak lama-lama. Ya tidak. Sedikit itu saya bantu supaya bisa itu masing-masing melihat dirinya sendiri. Ini introspeksi diri. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengubah diri orang lain. Anda akan sembuh. Bapak juga akan jauh lebih cepat sembuh. Kalau Bapak bisa keluarkan sampah ini. Saya pimpin banyak itu orang yang belum penyakit untuk cancer. Seringkali juga karena ada itu. Ini geluk hatinya. Saya kumpulkan semua. Seluruh keluarga. Dan itu mereka diajak. Persis seperti ini. Cooling down. Introspeksi diri. Lalu pelijana. Itu mereka lihat. Jangan tuduh orang lain. Kalian melihat kehilafan dan kesalahan saya seperti itu. Saya ke Kanada. Saya, ya. Vancouver. Oh. Ada umat di situ. Ada umat. Kita kena ke Malaysia. Dia hubungi saya. Terima kasih banyak. Ada segret di marahi itu. Karena hidup saya berubah. Saya bertemu dengan semua anak. Dan dengan tulus dan ikhlas. Saya praktekkan apa-apa. Dan sekarang. Ada umat. Jangan pikir. Orang. Kalau banyak anak itu terjadi sesuatu. Ya. Perselisian. Dimarahi. Itu berlebihan. Lalu. Ah. Lama-lama anak. Asli muka. Indah. Malah dihasilkan. Ya. Boleh tahu itu. Betapa indah. Lalu kita berimam. Agar Allah. Yang menciptakan segala-galanya. Lalu. Allah yang merendah Yesus. Itu tulus sekumat. Tulus takut. Kalau kita benar-benar mau jujur. Sampaikan kebapuanku. Janganlah melihat kelemahan Ibu. Jangan itu Ibu lihat kelemahan Bapak. Itu akhirnya. Jadi. Anda menjadi pibang satu sama lain. Bukan menjadi penyelam. Jadi. Betapa indahnya. Bapak. Mau angkat sampah. Lihat. Jujur. Apa-apa. Namun dikongsi. Jujur. Apa-apa. Apa-apa. Bahwa Tuhan bisa berkali. Pasir. Bapak. Saya lihat banyak mungkin. Ini. Dalam kitab suci. Kita lihat. Itu. Ada lumpuh. Mau. Menyibawa pada Yesus itu. Tahu-tahu. Itu banyak orang. Akhirnya mereka naik ke atas. Buku atap itu. Dan turunkan dia ke bawah. Di depan kaki Yesus. Ini. Yesus melihat. Iman. Mereka. Kurian Yesus bilang apa? Pergilah. Mereka. Dosamu dihampiri. Terus. Perlu iman. Dan perlu Tuhan. Mujizat itu saja. Kalau Bapak tidak mau mengakui kekhilafan Bapak. Tuhan beri segitu. Kalau Mama tidak mau mengakui kekhilafan Mama. Tuhan tidak bisa bertanya dan membaca. Pisah kecil. Tuhan. Coba lihat saja. Ini. Aliman. Akan Yesus. Lantung. 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 Oh kalau sudah 40 tahun. Itu bisa. Bisa. Hidup mas. Hidup mas. Pada masa enggak. Ooh. Tidak apa-apa. Dabak. Oh sudah dibertaju. Oh ya. Tahu saja. Oh ya technically. Oh ya. Kita hancis selesai. ya. Ya, benar. Saya harapkan supaya kalian benar-benar cari apa-apa itu saya bisa melihat. Dan sesudahnya, memang itu mikrin saya itu berarti itu dulu itu waktu dan itu banyak. Tapi itu, sekarang itu hanya saya memulai satu proses. Dan itu kalian berdua, tidak ada. Oleh cari itu saya minta, kalau ini papa mau buka tangan, ya terus bisa, ini taruh saja, ya oke, bisa, bagus. Papa buka tangan, lambang mau buka. Kalau buka tangan itu berarti berserah, bukan pasrah, pasrah yang dibaksa, tapi berserah. Lalu buka tangan juga lambang, mau membuka diri, membiak diri, betul-betul. Ibu bisa sedikit kesini juga dengan pusing. Terima kasih. Ini saya. Apa yang kenapa yang saya dapat dikugikan? Saya tidak bisa. Ini saya. Ini saya. Terima kasih 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 Terima kasih